Pastor kasih bangun dia, hei, ayo bangun, kok kira kok tempat tidur disini kah? Ini orang mau sembayang baru, pacar mabuk dia bangun dia, gosok-gosok dia pun biji mata baru dia, dia bilang, Pastor begini, salahkah aku berada di rumah bapakku? Lalu, masih ada. Lalu, Pastor bilang begini, beeh, kau bicara kayak Mesia saja. Pacar mabuk langsung bilang, engkau sendiri yang telah mengatakannya. Iya. Nah, pada saat itu, patroli polisi lewat. Polisi lewat dan Pastor tinggal kasih kode, Pak Polisi tolong tangkap orang mabuk ini. Pacar mabuk, kau lari-lari langsung, dia tak gait di kawat-kawat ini. Di pagar duri, langsung. Pacar mabuk bilang begini, Tuhan, engkau disalipkan, aku dikawatkan. Ini hari minggu, Ibu Susan, ini hari minggu, Mada Bakti dulu, Kak. Lagu Mada Bakti dulu, supaya semua. Supaya sepon nyanyi, Mada Bakti 559, Kak, bagaimana, Kak? Oh iya, karena Ibu request, Mada Bakti nomor 559. Gaya India. Begini, Bapak Uskuk Meroke dan semua yang hadir. Bapak satu ini, dia paling semangat dengan lagu India. Jadi tidak hanya Bapak, Ibu-ibu, tapi Bapak-Bapak juga semangat dengan lagu India. Pasti tidak hanya lagunya, nona-nonanya juga. Jadi, Bapak ini dia jalan kemana saja, kalau dia dengar lagu India, dia tetap stop. Dia bisa ikut menyanyi, bahkan dia ikut bergoyang. Satu kali pergi ibadah kombas, dia disuruh angkat lagu. Kompas itu apa? Kompas itu komunitas basis di Rejawi. Terakosto? Iya, jadi di Keuskupan Jayapura itu pakai komunitas basis. Tapi kayaknya di Keuskupan Manukwari, seorang itu dari saya masih kecil sebagai basis. Iya. Jadi, pas dia angkat lagu, lagu penutup, Mada Bakti nomor 559. Lagunya... Ditanya dulu, Ibu Susan. Siapa tahu, tidak ada yang tahu lagu 559. 559, judulnya? Lagu apa? Coba dinyanyikan dulu. Sudah sejajah... Stop, keputusan sambung. Iya, terima kasih. Berarti tahu, Mada Bakti. Nah, karena pengaruh India, Pak Cekos lupa not dari lagu ini. Dia mulai angkat begini. Tinggal sertaku, Yesus Tuhanku, Sudah sejajah... Sudah sejajah... Jangan berlalu... Belum, belum, masih lanjut, masih lanjut, masih lanjut. Tiada tolongan... Tepuk tangan... Tepuk tangan... Hanya padamu Tuhan... Silahkan Tuhan... Kucu-kucu hotau... Sambungan... Nah... Terus... Tunggu dulu... Tepuk tangan diorang dulu... Masa Ibu Susan mau... Maksudnya saya mau turun begitu... Jangan dulu, masih... Masih... Silahkan Tuh... Non-nyonya... Tinggal di sini... Iya, terus ini ada cerita pengalaman... Ada beberapa... Guru mereka studi banding di Surabaya... Yaitu... Tepatnya di Kabupaten Probolinggo... Ibu Susan, jangan singgung saya ya... Jangan singgung saya... Saya harus stop... Jadi... Ada... Ibu yang satu itu orang Toraja... Satu orang Makassar... Satu orang Paniai... Dan satu orang Fakfat... Yang orang Toraja itu saudaranya Pak Paun Danang... Iya... Yang orang Fakfak itu lagi berdiri di depan sini... Iya, jadi... Empat ibu ini mereka ke pasar... Kalau di Surabaya itu kan orang Papua banyak... Tapi kalau suku ke daerah Kabupaten kan satu-satu... Jadi... Kita jalan... Sampai di pasar begini... Ada bapak-bapak itu dia lihat-lihat... Soalnya saya dan sebuah teman yang Paniai ini... Saya masih kecil... Yang teman Paniai padahal lebih besar... Jadi dia lihat-lihat... Terus... Dia panggil temanku yang Toraja ini... Dia tanya dengan bahasa Jawa... Syukur-syukur yang Toraja ini suaminya Jawa... Jadi dia mengerti... Untung dia tidak tanya apa kareba... Agak kareba... Iya... Lalu dia tanya teman yang Jawa begini... Iki... Lanang opo weto... Aku wiki... Artinya nanti Pater Nordin yang kasih terjemahannya... Jadi itu... Pace Jawa itu... Pace Jawa... Itu dia tanya sama teman yang Toraja ini... Dia tanya begini... Ibu-ibu dua itu laki-laki kah perempuan... Dia lihat dia takut... Sudah langsung sebuah teman yang Toraja Jawa ini... Dia bilang begini... Ibu Susanku sini dulu... Masa Mas Jawa itu... Dia tanya kok deng ibu TGG itu laki-laki kah perempuan... Saya dalam hati ya ampun... Dia tidak lihat kami dua pun gunung kembar di depan ini baru... Jangan salah tafsir deng gunung kembar... Lalu... Saat itu saya langsung kursus kilat... Oh iya sudah tenang... Pas kita kembali... Bapak itu masih berdiri dia... Perhatikan kami... Terus... Lewat di depan itu... Langsung saya bilang begini... Pah de... Reneo... Opondolondolo... Reneo tak susun nih... Itu artinya... Pak lihat-lihat apa... Mari sini... Saya mau kasih kau susu... Tama... Iya... Terima kasih... Namanya kalau kita... Bawa mob itu harus ada... Saling baku bayar begitu... Supaya seru... Jadi... Mohon Pak Terlukas... Hanya bakat-bakat mob... Yang ada di biara... Wesa... Kasih si Akum Jayapura itu... Pak Cek kok kasih keluar dulu... Aman ini... Pemalas ikut... Kegiatan saya kami... Tidak ikut perayaan nekaristi... Setiap hari minggu... Jadi... Datang satu kali... Amin... Ajak Aman pergi ikut Misa... Baru Aman keberatan... Aman keberatan dia bilang... Tidak bisa kawan... Saya tidak biasa ikut perayaan nekaristi... Jadi... Nanti kalau pastor bilang apa... Saya tidak tahu jawab... Jadi... Lepas saya tinggal saja... Tidak apa-apa... Ikut saja... Aman saja... Amin ajak aman... Dia bilang ikut saja... Apa yang saya buat... Ikut saja... Masuk mulai pintu gereja... Ambil air... Kasih tanda salib... Di... Di... Baptisterium... Masuk... Berlutut... Duduk... Apa semua... Sampai... Pastor bagi... Komuni... Kebetulan... Amin itu... Namanya... Amin... Pastor bilang tubuh Kristus... Dia jawab nama... Amin... Jadi aman dipikir... Jawab nama sendiri... Jadi... Tunggu Kristus... Aman... tambah-tambah tadi ibu susan sampai lima masa butter satu ini satu kali waktu makan begini, taruh keladi di ujung sini, di ujung meja lalu papeda di ujung meja di tengah ini laut semua jadi dia angkat keladi angkat megak, begini kan antre itu terpisah kembali jadi antre, pas lantai licin dia terlucur dan tiba di papeda dia angkat keladi tadi, terpaksa dia angkat papeda, campur dengan keladi, makan tidak bisa kembali lagi jadi ada dua orang yang tadi itu amin dan aman itu satu ini kan biasa dia ikut misalnya, yang satu ini kan belum pernah jadi waktu pastor bilang Tuhan sertamu umat jawab Tuhan sertamu dan seterusnya ini yang yang tidak pernah semayan ini dia dengar dengar lalu dia dari belakang bilang kompak oke terima kasih oh terima kasih bakter ada duit dan lainnya sekarang dia mabuk mereka ada 4-5 orang jadi mabuk karena mabuk tidur tiba-tiba polusi sampai mereka mau lari menit tidak bisa polusi langsung tahan baru polusi cekat eh kasih duit itu kasih duit itu disini karena mereka pikir itu marka duit disini tidak ada duit disini hanya ada karet dan kamu lalu mereka masih bakal melawan lagi sekarang polusi itu bilang eh kamu pulang kamu pulang tapi mereka tetap melawan ah kami tinggal sini lalu anak-anak puasa itu anak biar dia maju langsung dia tampar itu tampar polusi bukan belum tampar dia tes begini dia bilang pukul sudah pukul sudah polusi ini kena jengkel dia pukul betul dia pukul sudah kami orang naik maru itu mati mati seribu tubuh satu jadi orang naik maru itu mati seribu tubuh satu jadi sampai kapan jadinya ya terima kasih